haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudara pada pagi hari ini sebelum kita berdoa saya membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matthew 7 ayat 7 begini bunyi firman Tuhan mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan pagimu haleluya saudaraku apakah saudara sedang berharap kepada Tuhan dan menanti-nantikan sesuatu terjadi di hidup saudara mungkin ada hal-hal yang saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya di dalam hidup saudara dan saudara sudah berdoa dan memintakan hal itu pada Tuhan pagi ini saudaraku saya hanya mau mengingatkan kita semua Bapak kita yang saudara dan saya sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang setia saudara selalu saya katakan dia adalah Tuhan yang memelihara perjanjiannya saudara dia Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya oleh sebab itu saudaraku tetaplah memiliki iman pengharapan di dalam dia jangan menyerah dan jangan putus asa mungkin keadaan sekeliling dan situasi hidupmu nampaknya makin sulit mungkin doa-doamu belum dijawab di waktu yang kau harapkan namun tetaplah berdoa saudara tetaplah meminta kepadanya tetaplah cari wajahnya tetaplah ketok pintu sorga dengan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan saya sangat percaya akan ada saatnya di waktu yang indah di waktu yang Tuhan tetapkan pintu-pintu itu dibukakan Tuhan bagi saudara dan saudara akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara saudara akan melihat apa yang saudara harapkan boleh terjadi apa yang saudara nanti-nantikan akan datang dalam hidup saudara bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku hari-hari ini saudara pada saat saudara berdoa pada saat saudara meminta kepadanya pada saat saudara datang di dalam hadiratnya yang kudus ketahuilah Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara Tuhan sedang mengatur yang terbaik bagi saudara oleh sebab itu saudara mulailah ucapkan syukur atas kebaikan-kebaikannya yang tidak berhenti mengalir dalam hidup saudara atas kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan ingat firman Tuhan berkata dia adalah Tuhan yaitu Bapak kita yang memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia saudara sekali lagi malam hari ini saya membacakan ayat yang indah ini untuk kita semua mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu haleluya mari kita berdoa saudaraku Bapak yang baik Bapak yang setia Bapak yang tidak pernah berhenti mengasihi kami Bapak yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami pagi hari ini kami datang di hadapanmu Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami Bapak kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang malam tadi Tuhan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada engkau Bapak yang mengucap syukur untuk hari yang baru ini Tuhan kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang engkau jadikan hari ini adalah hari yang engkau berkati bagi kami Bapak Oh Bapak yang baik pagi hari ini kami juga bersyukur untuk firmanmu Tuhan firmanmu yang mengingatkan kami untuk terus meminta maka engkau akan memberikan mencari maka kami akan mendapat mengetuk maka pintu akan dibukakan kami percaya kepada firmanmu janji firmanmu ya dan amin ya Tuhan pengharapan tidak mengecewakan Bapak engkau adalah Bapak yang setia Bapak yang baik dalam hidup kami terpujilah engkau dalam hidup kami Tuhan terima kasih Bapak terima kasih ya Bapak yang baik pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak juga mau berdoa untuk setiap mereka yang sedang menonton video ini Tuhan siapapun mereka dimanapun mereka ada Bapak engkau yang maha hadir ya Tuhan engkau ada di segala tempat engkau melihat mereka sekarang Bapak mari nyatakan pribadimu kepada mereka Tuhan nyatakanlah hadiratmu kepada mereka bahwa engkau ada bersama dengan mereka Tuhan curahkan kuasamu dalam hidup mereka curahkan kasihmu dalam hidup mereka Tuhan buatlah mereka mengerti apa yang engkau mau dalam hidup mereka apa yang menjadi kandamu hari-hari ini dalam hidup mereka Bapak tuntun mereka dengan kasihmu Tuhan mereka tidak mampu tanpa engkau mereka memerlukan engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah rohmu menolong mereka Tuhan biarlah rohmu memimpin hidup mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa oh Bapak bawa mereka untuk semakin dekat dan lebih dekat lagi dengan engkau Tuhan berikan mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar ya Tuhan berikan mereka roh hikmat dan pengertian untuk mengenalkan dahmu dengan sempurna dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak pada pagi hari ini Tuhan berdoa bagi kehidupan mereka Bapak biarlah engkau memberkati hidup mereka Tuhan engkau melihat apapun yang hari-hari ini menjadi kebutuhan mereka engkau adalah Yahweh Yireh yaitu Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami maka kami tidak kekurangan engkau adalah gembala yang baik kami takkan kekurangan ya Bapak dalam nama Yesus Tuhan kami mendapatkan apa yang kami perlukan di dalam engkau Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit engkau adalah Yahweh Rapa ya Tuhan yaitu Tuhan yang menyembuhkan maka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus mereka sudah sembuh ya Tuhan mereka sudah sembuh utuh di dalam engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa rohmu bekerja dengan ajaib di dalam tubuh mereka dalam hidup mereka Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini hamba tidak berhenti berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit Tuhan bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan kehidupan bagi mereka yang hampir putus asa Bapak berdoa engkau memberikan mereka kekuatan yang baru yang daripada engkau Tuhan kau memberikan mereka penguratan yang baru mampukan mereka berjalan melewati masa-masa sulit ya Tuhan mampukan mereka berjalan melewati setiap tantangan kehidupan berikan hikmat buka jalan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka tidak mampu tanpa engkau Tuhan mereka perlu engkau Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah pertolonganmu dinyatakan atas hidup mereka Tuhan sebab engkau Bapak yang baik engkau Bapak yang setia terpucilah engkau Tuhan terpucilah engkau terima kasih Tuhan terima kasih buat pagi hari ini kami juga mengucap syukur buat setiap doa yang boleh kami naikkan kami percaya engkau Tuhan yang mendengarkan doa anak-anakmu engkau Tuhan yang peduli engkau Tuhan yang mengasihi kami dan kami percaya Bapak bahwa engkau selalu baik inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan yang kami serahkan hanya kepadamu yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah kebaikan anugerah kemurahanmu perlindunganmu yang sempurna mengikuti kehidupan kami ada atas hidup kami dimanapun kami ada kemanapun kami pergi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala puji segala hormat hanya bagi Bapak di sorga haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa ingat saudaraku mintalah carilah ketoklah kita akan diberikan kita akan mendapat pintu akan dibukakan dalam hidup kita saudara haleluya terpucilah nama Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya saudara tetaplah semangat tetap bersuka cita tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati